Intro Jumpa lagi dengan saya Yusi Wahyudi Hari ini saya akan membahas tentang Rika Langi yaitu Rika Simputai Apa yang saya sudah merasakan, apa yang saya dapat dari Rika Simputai itu Sebelum ini videonya saya itu ada yang saya sebut Moving Meditation Lalu ada lagi Respect, Harmony Nah hari ini saya beri judul Perfect Imperfection Apa itu? Seperti teman-teman sudah melihat video saya yang lalu-lalu Kalau kita menampai Rika itu Kenapa kita sebut Moving Meditation itu? Karena memang kita harus mengamati satu-satu materi dari rangkaian ini Seperti disini kira-kira ada 10 macam materi Nah selain itu kita akan mendapat apa? Itu kita harus sabar Karena apa? Satu-satu ini, 10 materi ini harus kita ikut kawat satu-satu Ya satu-satu kita ikut kawat, kita lihat, kita perhatikan seperti ini Ini dari lingkungan rantingnya ini begitu harmonis sekali Satu dengan yang lain dicarikan pasarannya Jadi itu perlu kesabaran Dan kita juga belajar detail Kanannya satu-satu Yang detailnya itu bagusnya dia kemana, ke kiri atau ke kanan dan sebagainya Selain itu kita juga Seperti saya katakan itu Yang pertama itu kita harus respect Dengan adanya respect itu Kita tentu bisa mendapat harmonis Nah di dalam rangkaian rika ini Tentu setiap orang berbeda Itu pengalaman saya yang saya dapat Jadi bisa saja berbeda Karena materi-materi ini saja tidak mungkin bisa sama Apalagi perasaan kita tentu tidak sama Apa yang saya maksud dengan perfect imperfection? Itu apa? Ini, saya lihat daun ini coba teman-teman lihat Daun ini sudah tidak bagus lagi, sudah tidak sempurna lagi ya Ujung-ujungnya itu sudah menguning, sudah mengering Tetapi justru karena ketidaksempurnaannya itu Saya melihat ada sesuatu yang istimewa Perubahan warna Lekukan daunnya itu Menjadi begitu kuning Begitu pula nanti ini Walaupun ini sudah kering, sudah tidak sempurna Tetap saya pakai Saya lihat karena saya memencingin warnanya Yang ini ditanya ini Ini juga sudah kering nih teman-teman Tetapi justru karena dia kering Itu mendapatkan tekstur dan warnanya itu Itu beda dengan yang masih segar Itu yang kita cari, yang kita amati Di dalam kita merangkai rika ini Bukannya kita, tentu saja kita harus belajar teorinya Bagaimana kita bisa membuat suatu rangkaian rika ini Di samping itu juga kita harus mengerti dan belajar tentang Prinsip dasar desain dan unsur desain Karena apa? Prinsip dasar desain dan unsur desain itu Tidak hanya harus dihafal teman-teman Tetapi harus dimengerti, harus dihayati Kalau kita hafal itu tidak akan keluar di rangkaian kita Tapi kalau kita mengerti secara kita tidak sadar Waktu kita merangkai itu akan ada disitu Di sini sepertinya yang kita bisa lihat itu Keseimbangannya, ritmenya, warnanya Itu semua ada di dalam prinsip dasar desain Nah, teman-teman kalau ingin tahu Apa yang saya dapat selama saya belajar di Ikebanai Terlombor 30 tahun itu Saya ada bikin buku Bukunya saya kasih judul Perfect in Perfection Ini bukunya Buku ini foto-fotonya saya foto sendiri Kurang lebih ada 150 foto Jadi di buku ini saya tuangkan perasaan saya itu Apa yang saya dapat Apa yang saya terima selama saya belajar Karena di dalam Ikeban itu Di dalam rangkaian itu Yang sudah saya suka sembuhkan itu Kita mendengar sesuatu yang tidak diucapkan Membaca sesuatu yang tidak ditulis Nah, itu setiap orang tentu berbeda Perasaan setiap orang berbeda Jadi perasaan saya terhadap Saya bagaimana mendapatnya itu dan ini kan Tentu juga berbeda dengan orang lain Nah, kalau teman-teman ingin lihat Apa sih di dalam buku ini Teman-teman bisa masuk ke website saya Lusiwahyudi.id Bisa juga beli di headquarters Di Nihon Kadosa Mereka jual secara online Ya, nanti saya akan tulis di box linksnya Jadi kalau teman-teman senang dengan rangkaian saya Kalian tahu yang lebih dalam Bisa lihat di buku saya Silahkan di share, like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih